Kepolisian daerah Polda Bali melalui Subdit 2 Direkturat Interkam Polda Bali menggelar kegiatan bakti sosial Baksos membagian paket sembako kepada nelayan di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Kegiatan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan setelah melihat nelayan berhenti melaut dikarenakan cuaca ekstrim dan adanya survei seismik 2D dan 3D yang tentunya berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud untuk tetap menjalin silaturahmi antara Polda Bali dengan para nelayan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh para nelayan. Seperti halnya beberapa waktu lalu adanya kendala berkaitan dengan masalah pembelian BBM yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada para nelayan yang dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan bijaksana dan tidak sampai terjadi gangguan kamtip mas dan hal-hal yang berdampak melawan hukum. Pihaknya pun mengajak para nelayan untuk ikut menyukseskan semua program-program pemerintah baik itu daerah maupun pusat. Seperti kegiatan survei seismik 2D dan 3D migas yang dilaksanakan di wilayah perairan Bali Utara oleh PT TGS Indonesia. Kegiatan itu sangat berdampak terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia dan khususnya di Bali sehingga sangat perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tim Liputan melaporkan.